Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel youtube Eddie Winarno hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara untuk membuat sebuah google form atau form yang biasanya kita gunakan untuk questionnaire untuk pengisian data-data ketika kita mengadakan kegiatan jadi semuanya dapat terdokumentasi mulai dari nama misalkan alamat, email, nomor hp dan seterusnya untuk langkah yang pertama kita harus punya akun Gmail yang terlebih dahulu google mail jika sudah punya maka kita nanti tinggal ketikan saja draft dan juga ada nih draft google.com ya tinggal kita enter saja seperti ini jika kita sudah login maka tampilannya akan seperti ini ya nah kita tinggal klik ini saja drive saya ya kemudian ini ada beberapa pilihan jadi kita bisa melihat di sini ada folder baru upload file untuk dokumen untuk membuat dokumen biasa Google spreadsheet seperti yang selain dan Google spreadsheet bila kita pilih yang lainnya saja nah yang lainnya kita langsung klik yang Google formulir ini nah kita tunggu sebentar nah ini sudah siap untuk membuat formulir ya atau form yang nanti akan kita gunakan misalkan nih kita mengadakan kegiatan lomba nanti perlu untuk pendaftaran dan teman-teman yang mengikuti lomba gitu ya jadi tinggal dibikin saja form seperti ini langkah pertama tinggal klik sini saja ya dikasih saja dengan tema atau tulisan yang akan kita sampaikan nanti di form ini misalkan saya akan mengadakan sebuah kegiatan seminar misalkan ya tidak dikitip saja kalau ini pendaftaran seminar misalkan pendaftaran seminar entrepreneurship misalkan ya ya setelah itu bisa kita deskripsikan di bawah di sini ya kalau cukup singkat atau panjang boleh ya jika diisikan misalkan silakan ini bebas secara apa saja ya informasi-informasi terkait atau mungkin dengan informasi-informasi yang memang sudah ada siapkan ya nah kemudian di bawahnya ini adalah beberapa nanti yang akan kita bikin kita create di form itu misalkan ini yang pertama ya biasanya kalau kita membuat form itu adalah dengan nama misalkan kita tulis nama ya kemudian kita pilih di sini pilihannya di sini ya jadi kita bisa pilih jawaban singkat ini ada paragraf dan berada kalau nama paling ini ya jawaban singkat ya kita klik di sini saja ya sudah muncul ini kita tambahkan misalkan nama oh nama ini perlu nggak wajib kalau wajib nanti dikasih tanda ini klik saja nanti akan tanda muncul tanda bintang kemudian yang berikutnya kita lanjutkan misalkan di sini ditulis alamat email misalkan di alamat email ini juga kita isikan saja dengan pola jawaban singkat saja ya tidak perlu yang paragraf atau pilihan ganda kemudian ini juga wajib diisi sehingga kita harus klik di sini ya dan kita tambahkan lagi misalkan kita tambahkan dengan nomor HP nomor HP ini juga jawaban singkat seperti ini kemudian ini juga wajib diisi ya kalau kita supaya nanti bisa dihubungi ya kita tambahkan lagi nah ini kemudian yang keempat misalkan ini kita pilih saja pertanyaan isian form yang terkait dengan pilihan misalkan jenis kelamin ya ini kita bisa pilih antara pilihan ganda kotak centang atau drop down saya pilih misalkan yang kotak centang kotak centang ini ada opsi misalkan sini pria tambahkan opsi bawahnya nah misalkan ini wanita langsung otomatis ya tinggal kita tambahkan lagi di bawahnya misalkan disini seminar tadi itu anda sudah menjadi anggota atau belum jadi misalkan ini status misalkan jadi nanti bebas anda mau bikin apa status misalkan statusnya kita isi aja dengan menggunakan pilihan ganda misalnya ya opsi yang pertama misalkan ini anggota misalkan kemudian tambahkan opsi kedua anggota disini bukan anggota yang ketiga tambahkan lagi misalkan kita turut disini tamu misalkan ya nah sudah siap ya terus kan udah jadi cukupnya aja ya ya yang tanda tiga ini ya kita misalkan ingin menambahkan menambahkan nanti ada teman kita yang juga bisa mengecek atau melakukan mengecekkan data ini bisa ditambahkan nih menambahkan kolaborator disini ya kolaborator misalkan diisi dengan alamat email teman kita nanti teman kita itu juga bisa langsung melihat tampilan atau hasil yang ada di form yang kita bikin ini nah ini ada orang ditambahkan selesai ya nah ini kita bisa melihat temanya nih bisa kita rubah misalkan backgroundnya mau ingin jadi warna merah ya atau warna hijau ya atau koren kita pilih merah saja ini kita bisa melihat nanti perhatikan jauh itu preview ya preview itu kira-kira nanti tampilan seperti apa sih nah kira-kira seperti ini sudah cukup belum kalau sudah cukup ya nanti kita tinggal lanjutkan kalau sudah semua kira-kira ya berarti kan ini kan sudah siap ya nanti jangan lupa nanti kita juga bisa melihat respon kalau sudah ada yang kirim atau belum kalau sudah seperti ini berarti kita sudah membikin tadi ya dan kita nanti juga bisa melihat ini ada beberapa opsi disini kita bisa cetak ya kita bisa dapatkan link yang sudah terisi kita buat salinan dan seterusnya iya misalkan ini kita isi saja misalkan saya mengisi daftar gitu ya nama edi ini nano email misalkan wajib ya misalkan diisi aja seperti ini kemudian nomor HPnya wajib nih misalkan seperti ini jenis kelaminnya adalah kaya kaki kemudian statusnya adalah sana kita kirim aja juga kita kirim nah sudah sudah seperti ini ya nah kita tinggal nanti bisa lakukan pengecekan nih responnya disini kita lihat responnya satu nah tadi sudah masuk ya sudah masuk data yang mengisikan tadi dari saya sudah ada statistiknya juga nah ini nanti kalau sudah dikirimkan ke orang lain kita tinggal nanti bisa lihat ini ya tanggapan nah itu bisa kita download file CSV nya nanti kita bisa lihat seperti ini seperti tampilan pada Excel ya nah kita bisa lihat seperti ini nah saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan nanti kalau misalkan kita pengen membagi menu share itu tinggal klik saja ya link ini ya yang ada disini kita share pakai menggunakan media sosial atau menggunakan sarana yang lain ya jadi nanti teman kita atau orang lain akan membuka tampilannya sama seperti tadi tadi seperti ini begitu ya yang dapat saya sampaikan saya berikan semoga bermanfaat nanti setelah ini juga akan saya informasikan bagaimana sih untuk mempersingkat ini link atau url menggunakan weekly tunggu di channel saya tetap like share subscribe dan komen ya di channel saya ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax